Hai sahabat koleksi Kiki, apakah kamu ingin membuat gelang seperti ini sendiri di rumah? Bisa loh! Karena hari ini saya Kiki akan mengajak kamu membuat gelang dengan teknik dasar Aipin. Simak ya! Berikut ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat gelang. Kali ini gelang yang akan saya buat adalah gelang yang menggunakan paku atau Aipin. Alat-alatnya bisa dilihat seperti ini di depan ini ya. Ini Aipin, topi, ring, charm, batu, dan di sisi ini ada tiga buah tang dasar. Cara membuatnya bisa dibilang sangat mudah dan ini bisa diaplikasikan menjadi berbagai jenis aksesoris. Jadi tidak hanya gelang ya. Nah, pertama dilakukan adalah ambil satu buah Aipin, masukkan topi pada Aipin seperti ini, diikuti dengan batu, masukkan lagi topi, lalu kita buat loop atau ring. Nah, ini dia. Cara melakukannya, letakkan tang di ujung rangkaian yang sudah jadi, lalu buat sudut 90 derajat. Kenapa kok kita harus bikin sudut ini terlebih dahulu? Tujuannya untuk menjaga manik-manik tidak bergerak ya. Nah, selanjutnya, ini sisakan kurang lebih panjangnya 1 cm. Jadi, kalau ini lebih dari 1 cm, maka yang harus kita lakukan adalah menggunakannya tang potong dan memotong ujung ini, sehingga tersisa 1 cm saja. Lalu jepit bagian paling ujungnya, dan tekuk 360 derajat berlawanan arah. Nah, sehingga bentuknya seperti ini, ya, bulat rapi. Nah, ini perhatikan ujung sebelahnya, karena ujung sebelahnya ini dari pabrik ya, jadi kadang-kadang belum tentu rapi. Ini kita rapikan juga. Kita pastikan di kedua sisi membentuk bulat sama ukurannya. Sahabat, kita sudah sampai di tahapan di mana semua batu sudah dirangkai pada ipin. Langkah selanjutnya adalah merangkai batu-batu ini menjadi satu rangkaian panjang yang utuh dengan menggunakan ring. Berikut ini adalah cara membuka ring ya. Perlu diperhatikan, jangan membuka ring ke kanan dan ke kiri seperti ini ya. Jadi, pakai ini, korna keras, ditarik ke sini, sehingga ring tampak membuka begini. Ini adalah cara membuka ring yang salah. Yang benar adalah ambil ring, jepit, menggunakan tang jepit, ya, ini ya, terlihat ya. Lalu, arahkan ke kanan dan ke kiri. Jadi, dia tampak seperti ini. Membukanya itu tetap berbentuk lingkaran, tapi terbuka ke kanan dan ke kiri. Nah, terlihat jelas ya kali ini ya. Lalu, ambil satu buah manik-manik, rangkai dengan satunya, terus jepit. Oke. Lakukan hal yang sama dengan manik-manik yang lain, sehingga terbentuklah satu rangkaian gelang yang panjang. Nah, ini kalau kita pasang hanya seperti ini, juga sudah cakep ya gelangnya. Ini kalau kita mau memberikan tambahan detail, kita bisa beri charm atau hiasan pada bagian ring gelang. Dan bisa dilakukan di sela-sela kegiatan kita yang lain, sangat cepat. Kuncinya adalah mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Jadi, kalau saya, biasanya saya pakai kompartemen. Nah, di kompartemen itu kan ada sekat-sekatnya ya. Nah, di sekat-sekat inilah saya siapkan dulu bahan-bahannya, misalnya bahan untuk bikin tujuh gelang. Nah, nanti di jalan saya tinggal merangkai manik-manik yang sudah saya siapkan dari rumah di sekat-sekatnya. Ini sangat menghemat waktu, sehingga saya nggak perlu milih-milih manik-maniknya lagi. Bisa dilihat di sini ya, sudah terjadi rangkaian gelang. Nah, ini kalau kita mau tambahkan satu charm, kita ambil puka lagi ringnya. Oke, kita masukkan di sini, satu sisi. Nggak terlalu kami. Lalu kita beri kait udang atau lobster, kleps. Lalu pada sisi yang lain, kita tambahkan ring. Di sisi ini, kita bisa tambahkan cukup banyak ring ya. Karena tujuannya supaya dia nanti gelangnya bisa dibesarkan, dikecilkan, sesuai dengan ukuran tangan penggunanya. Nah, gelangnya pun sudah jadi ya. Kita beli di sini. Sangat mudah ya. Bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya bisa didapatkan di toko online kami, www.koleksikiki.com Selamat mencoba, kawan-kawan. Selamat mencoba, kawan-kawan. Selamat mencoba, kawan-kawan. Selamat mencoba, kawan-kawan. Selamat mencoba, kawan-kawan.